Untuk menekan angka peredaran virus corona di Indonesia, beberapa inovasi terus diciptakan, terutama pada sektor pelayanan umum, seperti yang dilakukan aparat kepolisian dengan meluncurkan perpanjangan SIM yang saat ini sudah tersedia melalui aplikasi. Kasat lantas polaris tarakan Ibtur Ruli mengatakan jika aplikasi perpanjangan SIM sudah bisa diterapkan di Tarakan, dengan adanya aplikasi perpanjangan SIM tersebut memudahkan bagi masyarakat sehingga tidak langsung datang ke kantor saat lantas. Ruli juga mengaku informasi yang ia terima, wacana aplikasi perpanjangan SIM tersebut akan terus dilakukan perkembangan oleh pusat. Nantinya untuk masyarakat yang melakukan perpanjangan SIM, jika sudah selesai dan jadi, maka SIM akan langsung diantar ke rumah pemohon. Untuk persiapan ya insya Allah sudah siap. Kalau ini kan terus perpanjangan, kalau baru nggak bisa karena kita kan mesti tes. Tujuan aplikasi ini ya, selain memudahkan, sebenarnya balik lagi supaya kita nggak, ya nggak, ini lah, nggak mati lah. Nggak ada dengan rupu kan, bisa. Nggak, nggak kerumunan, ya balik lagi itu COVID kan, situasi sekarang. Protokol. Iya, protokol kan masih dikembangkan lagi. Ngelah sementara masih SIM, ya di situ juga udah ada lengkap tuh. Psikologinya juga ada dari situ. Psikologinya udah di situ, tinggal kita kerjain dari HP gitu. Tui Muhammad melaporkan. Psikologinya udah di situ. Psikologinya udah di situ. Terima kasih.